Intro Sukengrawo Setoyo Pemirsa Kitab Mawas Diri Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Raja-Raja Singosari Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Yang pertama, Sejarah Wisnuwardana, Ranggawuni atau Seminingrat 1250 hingga 1268 Wisnuwardana adalah Raja Singosari yang memerintah pada tahun 1249 hingga 1268 Gelar lengkapnya ialah Seri Dayawisnuwardana, Sangmapanji Seminingrat Seri Sakalakalana, Kulamadumardana, Kamalaksana Menurut Prastasti Maripo 1248 Wisnuwardana Dalam Pararaton Dalam Pararaton dikisahkan, nama asli Wisnuwardana adalah Ranggawuni, putra Anusapati atau cucu Tunggul Ametung Pada tahun 1249 Anusapati tewas oleh kudeta licik yang dilakukan adik dirinya yang bernama Tohjaya Setelah kematian Tohjaya, Ranggawuni naik tahta bergelar Wisnuwardana Sedangkan Maisa Cempaka menjadi Ratu Anggabaya bergelar Narasingamurti Adapun Maisa Cempaka adalah putra Maisa Wungaterleng atau cucu Ken Arok pendiri kerajaan Singosari Pada masa kekuasaan Ranggawuni bergelar Wisnuwardana Perseteruan antarkeluarga dalam dinasti Rajasa berakhir dengan rekonsiliasi Wisnuwardana memerintah bersama sepupunya Maisa Cempaka Maisa Cempaka dan Ranggawuni adalah cucu Kendedes Wisnuwardana memiliki menantu bernama Jayakatwang Sepeninggal Raja Tohjaya Terjadi penyatuan Jenggala dan Panjalu oleh Raja Wisnuwardana Seperti yang diurekan dalam prasasti Mahaksobia Di antara keluarga Raja Kediri Ada yang keberatan dengan penyatuan Kediri dan Singosari Yaitu Sri Maharaja Linggacaya atau Linggapati Dalam Kertanegara dan Pararaton Selanjutnya menceritakan setelah naik tata di Tumapel Wisnuwardana menghancurkan pemberontakan Linggapati di Mahibid Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1252 Wisnuwardana dalam Negara Kertagama Negara Kertagama 1365 Juga menyebutkan tentang adanya pemerintahan bersama Antara Wisnuwardana dan Narasingamurti Untuk menciptakan perdamaian Antara pengikut Tunggul Ametung dan Ken Arok Namun ditulis pula dalam naskah tersebut Kalau Wisnuwardana naik tata Menggantikan Anusapati tahun 1248 Bukan menggantikan Toh Jaya tahun 1250 Kebenaran berita dalam Negara Kertagama Terbukti dengan ditemukannya Prastasi Maripong Yang diterbitkan Wisnuwardana pada 23 September 1248 Pemerintahan Wisnuwardana Dalam menjalankan pemerintahannya Raja Wisnuwardana dibantu oleh Batara Narasinga Maisa Jempaka Juga dibantu oleh Mahamenteri Pati Ragananta Dalam pararaton disebutkan Demi memajukan kemakpuran negara Pada tahun Saka 1193 Prabu Wisnuwardana membuat pelabuhan di Sungai Berantas Dekat kota Majakarta Yang terkenal dengan Canggu Pada tahun 1254 Ibu kota Kerajaan Tumapel diganti nama Dari Kuta Raja menjadi Singosari Pada tahun itu pula Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara Sebagai Raja Panji Pati-pati yang bergelar empuk kapat Yang menyelamatkan hidup mereka dari ancaman Panji Toh Jaya Diangkat sebagai Dharma Digara Atau Hakim Tertinggi Seperti terbukti Dalam Serat Kekancingan Gunung Wilis Tahun Saka 1191 Tahun kematian Wisnuwardana Menurut pararaton adalah 1268 Wisnuwardana setelah wafat Dicandikan di Wuleri sebagai Siwa Dan di Jajago sebagai Buddha Tidak berselang beberapa lama Narasingamurti juga wafat Dan dimakamkan di Wangker Didirikan Arca Siwa Yang sangat indah di Kumitir Menurut Negara Kertagama Narasingamurti menurunkan biah lembutal Yang dicandikan di Mirang Sebagai Buddha Beliau berputera Raden Wijaya Yang akan mendidikan kerajaan besar Mojopahit Dalam Kitab Negara Kertagama Pupu 41 Baik keempat disebutkan Yang artinya Tahun Cakaawan IX Mengebumikan Tanah 1192 Raja Wisnu berpulang Dicandikan di Wuleri berlambang Arca Siwa Arca Buddha di Jajago Sementara itu Batara Narasingamurti pun Pulang ke Surapada Dicandikan di Wangker Di Kumapar Diarcakan sebagai Siwa Mahadewa Nama Asli Wisnuwardana Negara Kertagama Tidak menyebutkan siapa Nama Asli Wisnuwardana Nama Renggawuni sendiri Tidak pernah dijumpai Dalam Prasasti apapun Sehingga disinyalir Merupakan nama ciptaan Pararaton Dalam Prasasti Mula Malurung 1255 Disebutkan Kalau Ayah dari Kertanegara Bernama Semininggrad Nama Semininggrad Juga ditemukan dalam Prasasti Maripong 1248 Sebagai nama lain Wisnuwardana Selain itu Prasasti Mula Malurung Juga menyebutkan Kalau Ibu Kertanegara Bernama Wanninghyun Yang merupakan sepupu Semininggrad sendiri Dalam Prasasti Wurare 1289 Kertanegara menyebut ibunya Bernama Jayawardani Kiranya nama Jayawardani ini Merupakan gelar resmi Dari Wanninghyun Berdasarkan bukti Prasasti tersebut Dapat disimpulkan pula Bahwa Nama Asli Wisnuwardana Adalah Semininggrad Sedangkan Renggawuni Hanyalah nama ciptaan Pengarang Pararaton Candi jago berkaki tingkat 3 Tersusun semacam limas Berundak-undak Dan tubuh candinya Terletak di bagian belakang Kaki candi Menunjukkan timbulnya Kembali unsur-unsur Indonesia Disamping terlihat pula Dari relief-reliefnya Dengan patan datar Gambar-gambar orang Miripoyang kulit Bali Saat ini Dan para kesatrianya Dikuti punakawan Atau Pujang Pelawak Yang kedua Sejarah Panji Tohjaya 1249 Hingga 1250 Panji Tohjaya Adalah putra Ken Arok Pendidik Gerajaan Tumapel Atau Singosari Yang lahir dari selir Bernama Ken Umang Menurut para raton Ia menjadi Raja Tumapel Pada tahun 1249 Setelah membunuh Anusapati Tohjaya menjadi Raja Tumapel Tohjaya mendapat banyak tantangan Karena ia hanyalah Seorang anak selir Yang tidak berhak Menduduki Singasana Singosari Tohjaya hanya Memerintah kurang dari setahun Pada tahun 1250 Tohjaya diasut Pembantunya Yang bernama Pranaraja Supaya menyingkirkan Rangga Wuni Dan Maisa Cempaka Yang diakini Bisa menjadi musuh berbahaya Tohjaya kemudian Memerintahkan pengawalnya Bernama Lembu Ampal Untuk membunuh Kedua keponakannya tersebut Seorang Brahmana Yang mendengar niat Tohjaya Kemudian memberitahukan Kepada Rangga Wuni Dan Maisa Wunga Telang Dan menyembunyikannya Di rumah tetangganya Yaitu Panji Patipati Lembu Ampal Yang takut akan Hukuman yang akan Diterima Karena gagal Melaksanakan tugas Membunuh kedua Pangeran tersebut Kemudian Melarikan diri Dan memilih Bergabung dengan Rangga Wuni Lembu Ampal Kemudian Menciptakan kekacauan Di dalam tubuh Angkatan Persenjata Singosari Karena tidak mampu Mendamaikan Kekacauan tersebut Tohjaya Berniat Menghukumati Para pemimpin Tentaranya Mendengar keputusan tersebut Para perwira Bergabung dengan Kelompok Rangga Wuni Dan Maisa Cempaka Tentu saja Atas ajakan Lembu Ampal Setelah diambil Sumpah setianya Mereka diperintahkan pulang Untuk menyiapkan Orang-orangnya Untuk menyerbu Keraton Keraton Pada waktu Hari telah senja Pasukan telah Setiap semuanya Berkumpul di rumah Panji Pati-pati Kemudian Menyerbu Keraton Tohjaya Yang tidak Menduga Adanya serangan tersebut Akhirnya Melarikan diri Setelah terkena Tusukan senjata tombak Di tengah jalan Kain pemikulnya Lepas Sehingga Kelihatan Pantatnya Menurut Kepercayaan Bahwa raja Yang disingkur Atau Dipelakangi Tidak akan Lama hidupnya Demikianlah Karena lukanya Parah Ia akhirnya Meninggal Di desa Katanglumbang Peristiwa itu Terjadi Tahun 1250 Bukti Sejarah Keberadaan Tokoh Tohjaya Nama Tohjaya Kemudian Ditemukan Dalam Prasasti Mula Malurung Prasasti Ini Diterbitkan Oleh Kertanegara Atas Perintah Raja Wisnu Wardana Tahun 1255 Sehingga Kebenaran Datanya Tentang Keadaan Tomapel Saat itu Dapat Dipertanggungjawabkan Dengan Demikian Terbukti Sudah Kalau Tohjaya Adalah Benar-benar Tokoh Sejarah Bukan Sekedar Tokoh Dongengan Ciptaan Pararaton Yang Ketiga Sejarah Anusapati Batara Anusapati 1247 Hingga 1249 Batara Anusapati Adalah Raja Kedua Singosari Yang Memerintah Pada Tahun 1227 Hingga 1248 Versi Negara Kertagama Atau 1247 Hingga 1249 Versi Pararaton Anusapati Anusapati Adalah Anak Dari Agu Tumapel Tunggul Ametung Dengan Gendedes Anusapati Dalam Pararaton Penaklukan Kediri Oleh Sang Rajasa Dalam Pararaton Disebut Ken Arok Tahun 1222 Kadiri Kemudian Menjadi Daerah Bawahan Menurut Prasasti Mula Malurung Yang Menyebutkan Kalau Raja Bawahan Dikediri Adalah Batara Paramesuara Alias Maisah Hungateleng Dalam Hal ini Berita Dalam Prasasti Lebih Dapat Dipercaya Karena Diterbitkan Secara Resmi Oleh Kertanegara Cucu Batara Paramesuara Sendiri Pada Tahun 1255 Hanya Selisih 33 Tahun Dari Peristiwa 1222 Dalam Pararaton Dikisakan Tentang Anusapati Yang Mengadu Pada Ibunya Yaitu Kendedes Kalau Ayahnya Bersikap Pilih Kasih Lebih Menyayangi Maisah Wongateleng Dan Tohjaya Dibanding Terhadap Dirinya Kendedes Kemudian Menjelaskan Kalau Anusapati Sesungguhnya Bukan Anak Kandung Dari Ken Arok Jika Kisah Tersebut Dipadukan Dengan Isi Naskah Prasasti Mula Malurung Maka Dapat Diketahui Alasan Anusapati Jemburu Bukanlah Sikap Pilih Kasih Ken Arok Melainkan Pengangkatan Maisah Wongateleng Sebagai Raja Bawahan Dikediri Anusapati Merasa Lebih Tua Namun Justru Maisah Wongateleng Yang Dijadikan Yuwa Raja Setelah Kekalahan Kertajaya Alasan Inilah Yang Lebih Dewasa Dan Masuk Akal Yang Akhirnya Membuat Anusapati Tahu Siapa Ia Sebenarnya Dalam Pararaton Dikisakan Anusapati Adalah putra Dari Tunggul Ametung Dengan Kendedes Ayahnya Dipunuh Oleh Ken Arok Sewaktu Dirinya Masih Berada Dalam Kandungan Ken Arok Kemudian Menikahi Kendedes Dan Mengambil Alih Jabatan Tunggul Ametung Sebagai Aku Tumapel Sepeninggal Ken Arok Tahun 1247 Anusapati Naik Tahta Pemerintahnya Dilanda Keresahan Karena Panji Toh Jaya Putra Ken Arok Dari Ken Umang Mengetahui Perbuatan Anusapati Dalam Pembunuhan Ayahnya Akan Membalas Dendam Diketahui Pula Bahwa Otang Patil Yang Membunuh Ayahnya Adalah Orang Suruhan Dari Anusapati Prabu Anusapati Menjadi Waspada Purih Tempat Tinggal Anusapati Pun Diberi Pengawalan Ketat Dan Dikelilingi Pari Dalam Meskipun Demikian Toh Jaya Putra Ken Arok Dari Selir Bernama Ken Umang Tidak Kekurangan Akal Suatu hari Ia Mengajak Anusapati Keluar Mengadu Ayam Dan Meminjam Keris Empuk Gandring Anusapati Menurut Tanpa Julika Karena Hal Itu Merupakan Kegemaranya Saat Anusapati Asik Mengadu Ayam Toh Jaya Menusuknya Dengan Keris Empuk Gandring Sampai Mati Peristiwa Tersebut Terjadi Tahun Saka 1171 Atau 1249 Masehi Sepeninggal Anusapati Toh Jaya Naik Tahta Namun Pemerintahannya Hanya Berlangsung Singkat Karena Ia Kemudian Tewas Akibat Pemberontakan Ranggawuni Untuk Menghormati Arwah Anusapati Didirikan Sebuah Candi Di Gidal Dimana Ia Dipuja Sebagai Siwa Kemudian Sejarah Ken Arok Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi Ken Arok 1222 Hingga 1247 Dalam Naskah Nagara Kertagama 1365 Tidak Dijumpai Adanya Nama Ken Arok Dalam Naskah Tersebut Pendiri Kerajaan Tumapel Disebut Sebagai Putra Batara Kirinata Konon Ia Lahir Tanpa Ibu Pada Tahun 1182 Pada Tahun 1222 Sang Kirinata Putra Malahkan Kertajaya Raja Kadiri Ia Kemudian Menjadi Raja Pertama Di Tumapel Bergelar Sri Rangga Rajasa Ibu Kota Kerajanya Disebut Kota Raja Yang Pada Tahun 1254 Dikanti Menjadi Singosari Ken Arok Atau Ken Angrok Bukan Nama Melainkan Sebutan Pengenal Yang Perupa Gabungan Dua Unsur Unsur Pertama Ken Semacam Gelar Kehormatan Bagi Perempuan Dan Laki Laki Tetapi Bukan Karena Kehormatan Silsilahnya Yang Berdarah Biru Kehormatan Ken Diberikan Masyarakat Pada Seorang Karena Kemuliaan Budinya Sedangkan Gelar Keterhormatan Diberikan Atau Tidak Diberikan Masyarakat Dianggap Sudah Melekat Karena Pangkat Dan Asal-usul Pada Pribadi Yang Bersangkutan Ini Perlu Ditegaskan Agar Kita Bisa Membedakan Gelar Kehormatan Yaitu Ken Ini Dengan Misalnya Gusti Raden Mas Dari Perkawinan Ken Arok Dengan Ken Dedes Telah Melahirkan Empat Orang Anak Yaitu 1. Maisa Wunga Telang 2. Manji Saprang 3. Agni Bayak 4. Dewi Rimbu Ken Ken Arok Juga Memiliki Selir Bernama Ken Umang Yang Telah Memberinya Empat Orang Anak Pula Yaitu 1. Tohjaya 2. Panji Sudatu 3. Tuan Bergola 4. Dewi Rambi Selain Itu Ken Dedes Juga Memiliki Putra Dari Tunggul Ametung Yang Bernama Anusapati Keistimewaan Ken Arok Nama Rajasa Selain Dijumpai Dalam Kedua Naskah Di Atas Juga Dijumpai Dalam Prasasti Prasasti Yang Diterbitkan Oleh Raden Wijaya Pendiri Majapahit Nama Ken Arok Memang Hanya Dijumpai Dalam Pararaton Sehingga Diduga Kuat Merupakan Ciptaan Pengarang Naskah Tersebut Sebagai Nama Asli Rajasa Arok Berasal Dari Kata Rok Yang Artinya Berkelahi Tokoh Ken Arok Memang Dikisahkan Nakal Dan Kemar Berkelahi Terlepas Dari Benar Atau Tidaknya Kisah Ken Arok Dapat Ditarik Kesimpulan Kalau Pendiri Kerajaan Tomapel Hanya Seorang Rakyat Celata Namun Memiliki Keberanian Dan Kecerdasan Di Atas Rata-Rata Sehingga Mengantarkan Dirinya Sebagai Pembangun Suatu Bangsa Baru Yang Menggantikan Dominasi Keturunan Erlangga Dalam Memerintah Tanah Jawa Ken Arok Dalam Negara Kertagama Sri Rangga Rajasa Meninggal Dunia Pada Tahun 1227 Selisih 20 tahun Dibandingkan Berita Dalam Pararaton Untuk Memuliakan Arwanya Didirikan Candi Di Kagenangan Sebelah Selatan Singosari Dimana Ia Dibuja Sebagai Siwa Dan Di Usana Dimana Ia Dibuja Sebagai Buddha Sedangkan Gendedes Yang Tidak Diketahui Tahun Meninggalnya Diperkirakan Dibuatkan Arca Sangat Indah Yang Diketemukan Di Singosari Yaitu Arca Prajna Pramita Pembunuhan Terhadap Sang Rajasa Yang Dikisahkan Pararaton Mendapat Sokongan Dari Prasasti Mula Malurung 1255 Disebutkan Dalam Prasasti Itu Nama Pendiri Kerajaan Tumapel Adalah Patrasiwa Yang Meninggal Di Atas Tahta Kencana Berita Dalam Prasasti Tersebut Menunjukkan Kalau Kematian Sang Rajasa Memang Tidak Sewajarnya Akhir Pemerintahan Ken Arok Anusapati Merasa Heran Pada Sikap Ken Arok Yang Menganaktirikan Dirinya Padahal Ia adalah Putra Tertua Setelah Mendesak Ibunya Ken Dedes Akhirnya Ia tahu Kalau Dirinya Memang Anaktiri Bahkan Ia juga Tahu Kalau Ayah Kandungnya Bernama Tunggul Ametung Yang Mati Dibunuh Oleh Ken Arok Anusapati Berhasil Mendapatkan Kris Empuk Gandring Yang Selama Ini Disimpan Ken Dedes Ia Kemudian Menyuruh Pembantunya Yang Berasal Dari Desa Batil Untuk Membunuh Ken Arok Pada Hari Itu Kami Spon Wukul Andep Tahun Saka 1169 Ken Arok Tewas Ditusuk Dari Belakang Saat Sedang Makan Anusapati Ganti Membunuh Pembantunya Itu Untuk Menghilangkan Jejak Peristiwa Kematian Ken Arok Dalam Naskah Paralaton Terjadi Pada Tahun 1247 Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Dan Nantikan Pembahasan Berikutnya Tetap Di Channel Kitab Mawas Diri Sampai 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 Terima kasih.